bismillahirrohmanirrohim parah bot, parah bot loh kok parah bot, parah bot parah bot, parah bot yang jauh mari mendekat, yang dekat mari berapat, tahu bulat tahu bulat, tahu bulat halo, 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 ya tolong minggir-minggir tolong di subscribe, tolong di like dan komen channel youtube 29 auto care, mari kita sukses bersama, amin ya robbal alamin halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar, ketemu lagi dengan saya Ivan Kang Parkir 29 auto care, teman-teman kita kedatangan 2 mobil ganteng-ganteng dari Korea, sama dari Jepang Korea, PS, Jepang ini Yoniq 5 namanya kalau ini Fortuner Fortuner apa tipenya, tebak sendiri ada yang bisa tebak gak, nanti gue kasih tahu oke, kita keep point yang mana nih yang ini aja ya ini warnanya spesial nih teman-teman kita lihat, gue keluarin dulu bentar ini mobil Raja Jalanan Jakarta nih kita cobain Fortuner-nya nih ini, kalau udah naik gini memang berasa beda dan juga, apa nyali kita punya apa ya, bawaannya kayaknya gimana gitu aduh, bener-bener Raja Jalanan Bismillahirrahmanirrahim mantap banget kita kepoin di mobil oke sebentar, ini rapin dulu posisi nya oke ya, tadi kelihatan di Astropol-nya nyala-nyala nah, jadi apalagi kalau udah nyala-nyala men cuman, nyawanya jangan ini ya aneh-aneh ya walaupun anggota atau bukan kalau kita sih semua anggota disini anggota lawak maksudnya anggota yang Sri Mulat gue demen banget di mobil nah Fortuner ini memang salah satu Raja Jalanan atau yang ada disering di media sosial ya teman-teman ya banyak oknum tapi kalau yang ini bukan oknum beneran kenapa warnanya teman-teman bisa lihat dong kayak gimana ada strobolnya sebetulnya ada suaranya juga ntar kita cobain ya nah sekarang kita kepoin yuk ini Fortuner 4x4 atau Tetra Drive cuman ini tipe yang mana ini tipe G tahun 2019 teman-teman ini kita bisa lihat nih dia punya grillnya ada strobolnya tadi ada 4 disini cuman dia belum ada kamera nah yang utama mobil ini sudah di nano ceramic coating di 29 auto kit itu yang utama kalau ini mah kita kepoin doang oke kita lihat nah ini tampangnya lihat dia punya lampu mantep banget ini ada DRLnya nih nah ini dia ada lampu utamanya dia lampu kalau kita nyalakan lampu kecilnya dia nyalanya disini nih teman-teman dia gabung sama lampu sen dia ada fog lampnya juga nah ini grillnya seperti ini oke kita lihat mesinnya ini mesinnya 2400 cc atau 2,4 liter nah kalau yang Pajero sama ccnya oke lah itu sudah pasti benang karena beda ini berat nih kita buka dulu ya nah oke dia mesinnya 2,4 liter atau 2400 cc 4 silinder turbo nah tenaganya ada 141 Newton meter PS atau Newton meter PS nah torsinya ada 400 Newton meter kalau Pajero yang 2400 cc atau 2,4 liter itu tenaganya ada 181 eh sorry ini tadi 149 149 PS ya 400 Newton meter kalau Pajero dia ada sekitar 181 PS tenaganya 430 menang Pajero udah ini kalah udah mau kayak apa di Belanda 4x4 4x8 16 berapa juga mohon maaf Fortuner kalah oke menang Pajero yang punya Pajero tapi jangan salah yang 2,8 nya terbalik nah jadi memang 2,4 ini Pajero lebih unggul dari segi power torsi teknologi apalagi nah ini mesinnya nih teman-teman kita bisa lihat nih udah dicat terus disini ada base-nya juga udah ada peredamnya juga cuman dia masih pake tuas nih dia masih pake tuas belum hidroling cupnya berat banget oke cup mesinnya kita tutup dulu kita lihat yang lain ya warna cakep banget oke lihat sini kita lihat disini dia punya pelek dia ini ring ring 17 ukuran bannya ukuran bannya dia 265 per 65 ring 17 teman-teman seperti ini dia udah pake geolendar AT nah ini juga kayaknya udah dicat nih warnanya beda nih kalau yang sebelumnya kayaknya silver dia ada toyotonya juga nah ini cuman udah dibikin warnanya warna glossy-glossy gimana gitu nah ini teman-teman gue udah dinar sama recording dia ada bootstapnya juga nah ini emang bedakan cuman sticker doang nih ada tetra drive nah itu sudah gitu steernya eh steernya kuncinya dia modelnya masih begini tuh hanya buka tutup doang dan model pisau lipat gitu jadi bukanya begini nah kita lihat yuk dalamnya yuk nah tadi waktu kita tutup pun kalau kita kunci spionnya bisa nekuk ya teman-teman nah ini bahannya masih hard plastik ini udah soft touch nah ini bukanya chrome ini untuk jendelanya ini untuk kuncinya kunci jendela ini untuk for black mirror pengaturannya nah bangkunya juga dia masih manual kita lihat yuk dia ada handgrapnya juga disini nah ini kita colok dulu nih teman-teman nih cakep nih dia punya ada Fortuner-nya ada Toyota-nya mantap nah setirnya ini kayu dia udah dilapis kulit juga klaksonnya nah ini untuk pengaturan yang ada disini nih ini misalnya pengaturan-pengaturannya nih ada pengaturan setting segala macam ini pengaturan terus kita bisa lihat ini apa nih nah ini ada bahasa unit ganti pengaturan oke info pengamudi 1 info pengamudi 2 penghematan eco terus inisialisasi tampilan macam-macam nih teman-teman oke kita lihat lagi yang lainnya terus disini dia ada untuk apa ini oke ini untuk ke dalamnya pengaturannya terus ini juga kita bisa lihat ini untuk nah ini ada penghematan eco rasio konsumsi bahan bakar setelan reset terus terus juga kecepatan digital pengaturannya nah ini banyak nih kita bisa atur-atur disini lah nah ini untuk juga dia pengaturan saat ini jadi trip-tripnya nih teman-teman terus kita bisa lihat lagi ini kita balik dulu apa aja sih isinya nih kan oh dia hanya tiga ini aja tiga istilahnya buat pengaturannya nih jadi hanya disini aja kita bisa lihat pengaturan yang tadi bahasa unit ganti segala macam penghematan oke kita balik lagi disini nah ini dia ada pedal untuk menaikkan transmisi dan menurunkan transmisi kalau yang ini untuk pengaturan yang ada disini nih entertainnya teman-teman ini mode-nya kita bisa lihat nah ini dia pengaturannya disini kita bisa lihat dia modelnya sentuh juga nah dia diputer-puter nih ada aplikasi ada untuk jam tuh ada musik jadi dia hanya bulet-bulet aja telepon halo gitu nah ini juga bisa kita lihat bluetooth, radio, VR VR itu untuk dia ngejak ngobrol gak usah deh ini Apple CarPlay tapi kayaknya kosong nih kosong dia terus untuk telepon oke terus untuk USB menyiapkan ya oke gak usah lah ini untuk SDL SDL ini hubungkan USB gak usah Android Android Auto dia gak ada jadi nah ini cuma dia ada untuk ngecek tol dia belum ada ya teman-teman ada untuk iPod-nya ada gambar gambar apa nih oh tidak ada gambar ya jangan gambar-gambar yang gak bener ini microcast nah pilih koneksi oke terus udah gitu juga ada pengaturan pengaturan yang tadi nih sistem audio layar bluetooth wifi terus disini ada wifi atau wifi terus ada apa lagi nih bluetooth jawaban segala macam layar ini kecerahan audio ada beep sistem segala macam pengaturan bahasa nah ini bisa ada gestur tangan oh ada gestur tangan juga monitor belakang keyboard wallpaper jenis tombol telepon reset udah banyak nih menunya-menunya nah ini ada jam pengaturan jam bahasa juga oke terus disini juga ada jam juga disini nah ini untuk ada hazardnya terus disini untuk pengaturan AC ini untuk pengaturan AC-nya semburan AC dia punya temperatur paling rendah itu paling tinggi 29 30 35 31 32 32 paling rendah dia 18 nah ini untuk semburan AC ini juga bahannya masyarakat plastik nah ini dia ada tulisan juga Fortuna disini ini lacinya dibawahnya juga ada laci penyimpanan dengan kunci ini teman-teman cuman dia di kunci oh enggak ya udah so open nih oke ada kuncinya juga ada lampunya juga terus ini layoutnya bangkunya udah kulit terus disini juga transmisinya 6 percepatan jadi bisa ada untuk manualnya juga nih teman-teman nah terus ini ada echo mode terus ada power mode-nya disini nah ini untuk pengaturan dia punya power mode-nya ini ada untuk stabilis control ini differential lock-nya remnya dia masih tuas nih nah ini ada laci penyimpanan ada belapis blue drew juga oke kita udah lihat disini juga dia punya interior oh iya ini satu lagi nih ini spill-nya udah auto-dimming ini untuk ada kacamata nih nah ini ada untuk lampu jadi untuk lampunya dia masih belum LED oke dia belum ada sunroof ya teman-teman belum ada sunroof kita cek bangku belakang ini ada twitter nih nah ini bangkunya satu lagi ini masih manual jadi masih pakai tarik-tarik jadi masih pakai geser-geser belum elektrik itu ini yang tipe G yang 4x4 tetra drive kita lihat belakangnya yuk lampunya saya nyalakan dulu warnanya cakep nah ini bangkunya ini lagi ditekuk nih nanti kita masuk ke belakang cuman ini lagi banyak barang nah ini kita dari sini aja saya masuk dulu apa aja sih yang ada disini bangkunya semua ada kulit ya teman-teman ini ada pocket-nya juga ini ada pocket-nya juga ini ada hand-trace-nya nah ini ada untuk pengaturan AC nih disini ini ada untuk lampu jadi hanya mengatur semburan aja jadi untuk matikan auto dan besar kecilnya atau semburan AC-nya disini ada lubang AC-nya juga ada pegangan ada hook-nya terus disini juga kita lihat ada tatakan tangan atau armrest sama tatakan gelas ada gak dia ada gitu teman-teman jadi ini bangkunya bisa ditekuk kita lihat bangku belakang yuk cuman bangku belakang kayaknya belum dinaikkan ini terus satu lagi disini bahannya masih hard plastic disini ada tulisannya juga nih tuh port tuner terus ini udah soft touch ini ada lapis silver speaker buat naruh barang kita lihat bangku belakangnya sempit gak? bentar ternyata bangku belakangnya lagi ditekuk jadi ini bisa kita tekuk juga buat naikin ya nah ini jadi kalau buat naikin atau nurunin bangkunya bisa di jadi agak ditekan dia seperti ini nah ini bangku belakangnya lagi ditekuk kita lihat ke belakang dulu yuk jadi biar kita bisa duduk nanti sebentar biarin aja dia terbuka kita lihat sambil lalu kita lihat belakangnya nah ini lampu lampu sennya lampu remnya ditekuk banget terus disini juga ada tulisannya for tuner ada lampu juga ada wiper rear untuk pemanasnya juga ada antena sarfin dibawahnya ban serepnya dibawah ternyata penelpunnya ada satu disini ada sensor vakinya kamera mundurnya disini ada lampunya juga nah ini bukannya dia belum elektrik teman-teman masih manual ini layoutnya kalau bangkunya dilipet dia seperti ini nah teman-teman bisa lihat nah kita turunin dulu nanti baru kita benerin lagi dia jadi ada kayak dicantolin nih teman-teman ini ditaruh tekan nah ini bangkunya dia seperti ini jadi dia ngunci biasa ngunci ini juga kita turunin dulu nanti kita balikin lagi nah ini dia posisinya seperti ini oke kita duduk belakang yuk kita lihat sempit gak bangkunya ternyata lumayan ini kalau bangkunya dimajuin dikit jadi posisinya paling mundur ya teman-teman kalau maju jadi paling gak saya tinggi 175 jadi ya lumayan sempit lah ini ada seatbeltnya juga ada seatbelt juga ada lokasi disini cuman pengaturan ACnya ada disitu oke lumayan 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 sempit lah ya sudah kita dilihat lagi kita udah cobain bangku belakang jadi dia tiga baris ya teman-teman fortunanya tiga baris nah terus kita lihat lagi disini kita tekuk ini kan bangku posisi lagi berdiri nih nah ini ada kotoran dikit putih-putih apa ini kita kalau mau nuruinnya kita tarik yang ini disini yang disini juga ada dia dari sini nah ini ada tepukannya ini kita tarik begini nah ini ada cantelannya nih oke biar rapi dia jadi luas seperti itu ini ada lampunya juga jadi biar kelihatan dia punya layout 4 tuner tetra drive yang tipe G 2019 ini punya angkatan nah nutupnya dia elektrik tutup seperti itu nih teman-teman bisa lihat mobil yang sudah di nano ceramic coating dia punya layout oke kita lihat lagi lihat depannya yuk nah ini dia ada dump carnya juga ini layoutnya oke ini ada logo juga Fortuner tuh di laci nya disini nih nah oke siap nah tadi gue pengen mainin sebetulnya kan kita udah selesai di syuting lu liatin dulu di depannya gue penasaran gue mau jadi patwal men beneran ini mobil patwal ada robot warnanya beda tapi ya ya begitu kalau udah pakai ini beda men nyalinya men jadi cuman kalau kita orang sipil baik-baik aja apalagi juga aparat sebaiknya lebih sopan jalan enak jadi image Fortuner dan Pajero tetap karena mereknya juga bagus mobilnya juga bagus sebentar ya waduh enak juga nih kalau mobil pribadi begini nih gue cobain lah bismillahirrahmanirrahim parabot parabot loh kok parabot 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 yang jauh mari mendekat yang dekat mari berapat tahu bulat tahu bulat nyos selamat menikmati